kalau scalping tipsnya gimana ya bang maaf masih baru tahap belajar oke tips scalping ada 5 dari saya ya pertama itu soal mental ya jadi mental dan disiplin anda itu harus benar-benar kuat ya jadi anda harus punya mental yang kuat karena scalping itu kan ambilnya kan sedikit-sedikit ya kan satu pip dua pip tiga pip itu termasuk asal biru klus itu kan sebenarnya termasuk scalping iya kan 5 pip dan lain sebagainya itu sudah diambil ya apa profitnya ya temen-temen jadi anda itu mentalnya dan disiplinnya harus benar-benar kuat ya anda nggak bisa jadi orang scalper yang emosinya itu mudah lepas kontrol ya mudah lepas kendali emosinya itu nggak bisa ya temen-temen karena saya juga nggak tahu kenapa biasanya kalau para pemula tuh kalau scalping biasanya dikasih profit dulu waduh ini baru masuk scalping enak nih eh enak yang profit dua pip tiga pip lima pip eh enak nih trading satu menit keluar dua menit keluar tiga menit keluar maksimal lima menit udah keluar ya enak ya cari duit ya kan begitu kan eh tiba-tiba trading udah beberapa kali profit dikasih profit gitu ya eh aduh kok loss ya kamu mulai floating loss ya aduh tadi udah enak nih ambil lima pips dua pips tiga pips enak ini kok floating profit udah 20 pips ya kok lumayan agak lama nggak naik-naik dia ya akhirnya apa dia lepas kendali kan emosinya lepas kontrol Aduh dia nggak bisa mengendalikan emosi dan money manajemennya nih harusnya cut loss dia nggak mau cut loss ditunggu aja emosinya lepas kendali padu gimana ya awalnya dari scalping eh tiba-tiba rencananya kan lima menit eh satu jam belum belum bisa keluar men eh ternyata nanti dua jam tiga jam empat jam eh nginep ternyata belum bisa keluar-keluar masih floating minus ya kan akhirnya emosinya meledak-ledak meledak-ledak lagi hilang kontrol lagi akhirnya dari yang mulai scalping ternyata dia ganti jadi swing ya jadi jadi swing dari intraday ya planningnya scalping eh udah deh bikin menjadi day trading eh masih loss lagi eh swing jadi berubah nih gaya tradingnya berubah dalam tiga hari gitu ya temen-temen ya sampai akhirnya nggak bisa mengendalikan emosinya hilang kontrol akhirnya martinggil tambahin lotnya ya akhirnya sampai selesai sampai margin goal ya temen-temen jadi seperti itu jadi syaratnya tips yang pertama harus mentalnya dan disiplinnya tuh harus bener-bener kuat ya temen-temen nggak boleh Anda itu jadi orang kalau ada gampang gugup ya gampang emosi gampang panikan nggak boleh jadi ya jadi scalper harus mentalnya itu harus tenang tep 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 sat-sat bukan kampannya ya temen-temen ya sorry bukan kampannya jadi harus bener-bener tenang ya baru Anda bisa mengeksekusi trading Anda itu bener-bener dengan rasional dan tidak emosional ya itu tips yang pertama ya kemudian tips yang kedua tips yang kedua adalah Anda harus pilih per-per forex yang paling liquid ya seperti misalkan air usd gpp usd usd gpy ya kenapa liquid karena per-per yang paling liquid itu adalah per-per yang spreadnya itu paling kecil ya scalping itu kan karena dia ambil kecil-kecil ya temen-temen jadi kalau Anda ambil per yang spreadnya gede waduh itu belum apa-apa Anda udah minus 34 pips itu kan sama aja Anda itu kerja gitu ya gaji Anda satu hari itu 100 ribu tapi Anda untuk pp-nya untuk transportnya aja udah 70 ribu gitu kan jadi belum makan dan lain sebagainya jadi tekor ya temen-temen jadi Anda harus cari per yang liquid yang spreadnya itu tipis ya kemudian tips yang ketiga adalah Anda harus pilih market yang sesi 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 market yang volatilitasnya itu tinggi seperti misalkan sesi London yang mulai itu antara jam 2 siang sampai setengah tiga siang ya temen-temen disitu Anda marketnya volatile ya jadi Anda bisa lebih gampang profit disitu ya market geraknya lebih enak ya kalau tuh scalper memang seperti itu atau di market New York juga volatilitasnya juga yang tinggi ya temen-temen jangan di market Asia karena kalau di market Asia itu dia slow jadi untuk scalper itu enggak terlalu ideal ya teman-teman bisa-bisa Anda nunggu bosan jadinya mental Anda tambah enggak sabaran tambah enggak karu-karuan semua ya jadi anda harus pilih market yang volatilitasnya tinggi yaitu sesi London dan juga sesi New York kemudian tips yang keempat adalah Anda harus wajib menghindari news ya Kenapa karena pada waktu itu biasanya itu ada slip it's ya temen-temen spread spread sepertinya tuh melebar dan juga terjadi slip it's ya kau slip itu antara order dengan harga eksekusi itu lainnya itu namanya slip it's ya teman-temen sama spreadnya tuh melebar sekali lagi karena scalping tuh ambilnya sedikit-sedikit kalau seperti spreadnya melebar ya udah selesai ya teman-teman itu adalah kondisi yang tidak ideal jadi Anda harus menghindari waktu-waktu news ya NFP dan lain sebagainya itu ya kemudian yang kelima nih tips yang terakhir ya Anda harus mengenali diri Anda apakah Anda cocok nggak nih jadi scalper ya tadi seperti saya juga sudah disebutkan di awal ya teman-teman kalau Anda itu tipe orang yang gampang panik gampang lepas kontrol ya teman-teman saya kira scalping bukanlah gaya trading yang cocok bagi Anda ya scalping itu cocok bagi trader yang benar-benar tenang benar-benar bisa menguasai emosinya dengan baik lalu bisa berpikir dengan rasional dan bisa disiplin juga dengan money managementnya ya jadi kalau Anda tuh orang yang gerusak-gerusuh saya ini termasuk orang yang gerusak-gerusuh ya teman-teman ya jadi saya nggak cocok jadi scalping saya tahu diri gitu ya teman-teman ya karena kalau saya scalper wah jadi scalper waduh itu bakal pencet tombol by cell by cell emosinya naik terus ya teman-teman ya jadi Anda harus mengenali diri Anda sendiri apakah Anda benar-benar cocok nggak jadi scalper ya teman-teman jangan karena wah iming-iming oh jadi scalper tuh enak loh bisa lebih cepet loh kayaknya bisa lebih cepet tapi kalau Anda karakter Anda nggak cocok untuk menjadi seorang scalper ya jangan dipaksa dan jangan dipaksakan ya teman-teman dan scalping itu adalah sebuah gaya trading yang lebih high risk menurut saya ya oke semoga bermanfaat ya teman-teman jangan lupa nanti malam jam 7 malam seperti biasa Senin sampai Jumat saya ada live trading signal dan juga free mentoring di channel YouTube saya link channel YouTube saya ada di bio ya jangan lupa ya teman-teman jangan tidak datang-datangnya nanti malam jam 7 malam kita akan bahas perkembangan marketing terkini dan Anda boleh bertanya apa saja disitu ya semoga bermanfaat dan salam cuan